Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini kehadiranku di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami yang ada di tempat ini punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami ingin selalu disegarkan dengan firman. Kami percaya melewati masa-masa yang tersulit hari-hari ini, semuanya kami pasti bisa melewatinya. Karena kami disertai oleh tangan Tuhan yang kuat. Kami tidak perlu takut menghadapi semua ini Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan segala-galanya. Tuhan yang lebih besar dari segala masalah kami. Terima kasih Bapak kalau sebentar hambamu akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Urapi bibir lidah hambamu berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Amin. Shalom semuanya. Ada sukacita? Terima kasih ya buat kesempatan diberikan buat saya untuk bisa berbagi firman di tempat ini. Kita percaya bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang sudah putus asa. Baterainya sudah mulai, Bu Eli, lowbed Bu Eli. Kayak apa? Menghadapi setiap tantangan, fakta yang setiap hari itu tidak bertambah baik. Kita percaya bahwa hari-hari ini banyak orang yang mengelewati masa-masa yang tersulit. Bahkan semua badai itu tidak pernah saudara pikirkan. Kita mungkin tidak dipersiapkan untuk menghadapi badai, tapi tiba-tiba itu terjadi. Saya punya beberapa saat ya saya ketemu dengan seorang ibu yang saya pernah tahu jelas bahwa ibu ini adalah orang yang hidup di dalam zona nyaman. Saya tahu dia cinta Tuhan. Bagaimana dia melayani Tuhan dengan baik. Ekonomi baik, suami baik, anak-anak baik. Sampai beberapa saat saya tidak pernah ketemu beliau. Dan ketika masa COVID terjadi, tiba-tiba suaminya meninggal kena COVID. Dan waktu suami meninggal, meninggalkan hutang. Dan itu yang tidak pernah dia tahu bahwa selama ini suaminya punya hutang. Jadi pada waktu suami meninggal, itulah awal di mana dia mengalami masa-masa tersulit. Suami meninggal, meninggalkan hutang dan kedua anaknya bahkan tidak peduli lagi sama hidupnya hari-hari ini. Itulah awal kehidupan yang sulit. Tapi yang membuat saya melihat kehidupan ibu ini bersuka cita adalah satu kata yang saudara perlu tahu dan kita akan kagum dengan cara Tuhan. Saya cuma lihat gini ibu, kamu ini suka cita ya, walaupun badainmu tidak gampang. Ditinggal suami, ditinggali hutang, anak sudah tidak mau berduli. Dari orang yang hidup sona nyaman, bagaimana merasakan hidup seorang diri menjalani hidup? Satu jawaban yang membuat kita kagum. Ibu ini bilang gini, semua yang terjadi dalam hidup saya bisa kita alami. Tidak ada yang bisa menghalangi suami, mau pergi anak-anak, mau tidak berduli sama kita, bahkan kebangkrutan pun itu bisa terjadi. Tapi yang membuat saya tetap suka cita karena saya punya segala-galanya lebih dari masalah saya. Yaitu Tuhan Yesus yang selalu setia menopang hidup saya sampai hari ini. Saudara percaya hari-hari ini hidup kita itu harus meletakkan Tuhan. Karena apa yang jadi milik kita suatu kali bisa pergi. Apa yang menjadi kebanggaan kita bisa bangkrut. Apa yang kita pelihara, bahkan banyak orang yang hari-hari ini hidupnya sehat. Cara makan, minum vitamin yang mahal, semua sudah dilakukan untuk kejar kesehatan. Sakit kanker itu. Saya punya seseorang kenalan yang cara hidupnya sehat. Setiap tahun selalu check up dokter pribadi yang begitu mahal karena punya banyak uang. Semua setiap tahun selalu di check up. Tapi namanya hidup tiba-tiba check up ketika hanya sakit ada rasa sakit. Tidak sakit parah saudara. Sakitnya cuma sekitar pinggang itu saja. Waktu di check ternyata sudah kanker stadium akhir yang usianya cuma tinggal berapa bulan. Lihat ya kehidupan ini masa-masa tersulit. Oh jelas kita tidak bisa mengubah kehidupan. Oh karena kita taat. Oh karena kita rajin baca firman. Oh karena kita sudah berdoa puasa dan sebagainya mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi yang namanya ujian pemurnian orang benar sedang terjadi. Kita kalau di dalam sona nyaman. Oh tidak kelihatan kualitasnya saudara. Semuanya seperti malaikat. Shalom. Aleluya. Coba kalau kita dalam sona nyaman. Ujian senyatanya itu kalau saudara baca dulu di Masmur 11 ayat 4. Hari-hari ini apa yang Tuhan lakukan. Masmur 11 ayat 4. Kita semua hari ini perlu tahu bahwa semua kehidupan yang tersulit sekalipun ini cuma ujian. Saudara tidak perlu takut. Nah ini. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati. Sorot matanya apa saudara? Tuhan menguji. Menguji anak-anak manusia. Lihat 5A. Kita baca 5A-nya. Tuhan menguji siapa? Orang benar dan orang fasik. Jadi siapa yang bilang orang sudah taat, sudah katam baca firman, sudah pelayanan. Tuhan tetap mau lihat kualitasnya orang benar yang benar-benar murni. Atau orang benar yang hari ini banyak pakai topeng rohani. Banyak orang benar tapi palsu. Senyatanya cuma KW1, KW2. Dan itu tidak berlaku di dalam hukumnya Tuhan. Kalau kita jadi orang benar, orang benar jangan separoh-separoh. Separoh kakinya di dunia, ya iya kompromi. Separohnya kalau hari Minggu, mungkin hari Sabtu ada pelayanan di sini. Oh, kita jadi rohani. Tapi selebihnya rohana. Itu sebabnya jangan marah dengan proses di mana masa-masa tersulit sedang terjadi. Karena Tuhan mau hidup saudara enggak ketinggalan. Jangan terus bawa yang namanya daging itu terus dibawa. Kita percaya kita ini sedang dipersiapkan sebagai anak Tuhan. Yang murni hidup di dalam roh dan kebenaran. Yuk kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Kalau saudara hari ini melewati masa tersulit. Buka Masmur 68 ayat 20. Bagaimana seorang Daud hari itu berbicara. Ini ayat yang membuat saya yang ke-20. Yang berikutnya, bukan yang ini. Berarti 19 ya. 19. Nah ini. Yuk. Siapa yang melewati masa tersulit. Enggak usah takut. Yuk kita baca. Terpujilah Tuhan hari demi hari ia menanggung bagi kita Allah adalah keselamatan kita. Nah kalau kita ini sudah ngerti firman artinya gini. Memang masa sukar enggak bisa kita hindari. Tapi kita ini berbeda dengan orang dunia. Kalaupun kita lagi ngalami krisis, resesi besar-besaran. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang turut bekerja di dalam masa-masa tersulitmu. Itu ujung-ujungnya tetap baik. Tangkap saudara. Dan setiap hari makanya kenapa firman Tuhan berkata kesusahan sehari cukup buat sehari. Apa yang membuat beban hidup kita hari ini terlalu berat. Karena lebih dari sehari. Ada banyak ibu-ibu yang konseling sama saya. Suat res sampai mau bunuh diri. Saya tanya kenapa bu? Karena saya enggak kuat bu Eli. Bayangin suami meninggalkan saya. Anak masih kecil-kecil. Sementara nanti 2, 5 tahun, 10 tahun. Kemudian gimana bu Eli? Saya enggak bisa mikir loh bu. Ibu apa jadi Tuhan? Ibu tahu. 2 tahun kemudian terjadi apa? Uang 1 jam aja ibu enggak tahu lah kenapa ibu mau stres. Sementara kita tahu bahwa Tuhan itu selalu berdiri di hari esok. Dia sudah menyediakan buat kita semua hari esok yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Kenapa ibu takut? Saya tanya. Kenapa ibu tidak hari ini berdiri dengan percaya dan berharap terus kepada Tuhan? Kalau ibu takut, ibu sedang menutup masa depan yang Tuhan sudah berikan. Percayalah kalau Tuhan yang menanggung hidupmu dari hari ke hari, kita pasti sanggup menanggung segala perkara dari ke hari sampai kita melihat segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Itu yang perlu kita hidupi. Makanya saya sebagai waktu saya mengerti firman, saya tiap buka mata selalu saya katakan apa yang ditaruh iblis dengan ketakutan. Kalau iblis mulai lempar tuh, lihat faktanya buruk. Saya selalu membalik semua intimidasi iblis. Saya cuma bilang, aku punya Tuhan yang selalu memberikan saya kelegaan. Saya tidak mau stres. Ketika saya stres, ketika saya depresi, Allah selalu berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Jadi setiap hari, tidak ada yang namanya saya mau menjalani hidup dengan stres, depresi. Berarti kalau saya stres, depresi, saya berjalan sendiri. Tanggap saudara. Makanya kalau Tuhan sudah mau memberikan fasilitas, marilah dia tahu bahwa kekuatan saudara ini terbatas. Kemampuanmu terbatas. Hikmatmu terbatas. Cara saudara melihat hari esok semuanya terbatas. Yang tidak terbatas itu hanya Tuhan. Amin. Berikutnya yuk kita lihat. Lihat ayub. Ayub itu juga berkata seperti daun. Kita buka ayub 12. Ayat 10 dan 13. Ayub 12. Ayat 10 dan 13. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Hari ini percayalah bahwa setiap kehidupan yang terjadi, sampai dari hidup sampai mati, dia tetap pegang kedaulatan hidup orang benar. 13. Tetapi pada Allah lah, apa saudara? Hikmat dan kekuatan dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi hari ini berjalan dengan Tuhan setiap hari. Kenapa kita pasti mampu, kenapa kita ini di tengah masa yang sulit, kita pasti melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Karena kita berjalan dengan hikmat kekuatan Tuhan. Itu yang membuat kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Saya kalau berjalan dengan proses lebih dari 10 tahun dengan kekuatan saya, oh kanker saudara. Kanker mungkin saya sudah error. Tapi lihat bukti nyata ketika saya berjalan dengan kekuatan dan hikmat Tuhan. Dan saya tahu bahwa setiap hari saya berjalan dengan Tuhan yang menanggung semua beban berat hidup saya. Hari ini saya mampu menjalani proses 10 tahun lebih. Bahkan orang tidak melihat hidup saya arahnya jadi ekor, buntung enggak. Tapi hidup saya dibawa Tuhan arahnya naik jadi kepala. Amin. Bahkan hidup saya bisa jadi hamba Tuhan itu kasih karunia. Bonus. Secara akal, oh enggak mungkin saudara. Tapi itulah karya Tuhan yang nyata. Yuk lihat masa-masa tersulit kita belajar. Kita buka dulu. Hari ini melewati masa tersulit buka powerpoint saya. Kita percaya. Saudara jalan di kesusahan sehari, cukup sehari di masa tersulit. Percayalah. Kita ini berjalan dengan Tuhan yang baik. Bukan ini. Tuhan yang baik. Yang pertama. Yang kedua, kita ini berjalan dengan Tuhan yang baik. Enggak mungkin hidupmu berakhir dengan hal buruk. Saudara perlu tahu. Kalau Tuhan itu baik, dan dia turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Kita percaya. Setiap yang namanya kebangkrutan, dan kalau saudara hari ini tetap mengikut sertakan Tuhan, kebangkrutanmu ditutup dengan kebaikan. Rumah tanggamu yang hancur kalau kita berjalan setiap hari yang nanggung Tuhan, beban beratmu Tuhan yang tanggung, dia yang bekerja. Percayalah. Apa yang hari ini dirancangkan keburukan oleh pihak ketiga atas rumah tanggamu, maka kebaikannya terjadi, semua yang direka-rekakan yang jahat akan menjadi reka-rekaan yang baik di tangan Tuhan. Amin. Jadi ada sesuatu enggak yang perlu ditakutkan? Dan yang kedua, Tuhan itu selalu berpikir positif atas setiap proses hidup saudara dan saya. Enggak ada yang namanya proses, yang namanya ujian. Itu tadi Tuhan dibaitnya yang kudus, sedang mengamat-ngamati dan menguji orang benar dan orang fasik. Hari ini jangan berpikir buruk dengan masa yang tersulit, karena kalau kita sudah lulus ujiannya jadi orang benar yang benar-benar murni, maka proses itu selalu berakhir dengan sesuatu yang ditutup dengan kemuliaan. Amin. Enggak mungkin proses itu jadi aib, sekalipun aib. Saya ngalami proses suami selingkuh punya dua anak, aib, jelas. Dan itu intimidasi iblis yang membuat kadang-kadang saya ingin bunuh diri saudara. Ketika intimidasi iblis bilang gini, ih memalukan, memalukan sekali. Apalagi kalau selingkuh sampai punya dua anak, itu aib, aib. Buat keturunanmu aib. Apa sih artinya hidup kalau hari ini aib yang menimpang kau? Sudahlah. Jujur. Itu membuat waktu di awal proses, saya rasanya menjadi seorang wanita, seorang istri yang tidak punya nilai. Keberhargaan saya bukan ditentukan apa kata Tuhan yang berharga. Eli, hidupmu berharga, mulia, dan aku sangat mengasihi. Sekalipun hari ini suamimu tidak cinta lagi. Orang menghakimi engkau sebagai istri yang termalang, kasian deh lu nasibnya, ditinggal suami sampai punya dua anak. Tapi engkau hidup bukan dari apa kata orang, tapi engkau hidup dari apa kataku. Kalau aku berbicara engkau berharga, mulia, dan saya percaya hari itu ketika saya mulai merasa tidak berharga. Tuhan ingatkan saya, keberhargaanmu bukan karena suamimu tidak cinta, tapi engkau ini akan melihat setiap cucuran air matamu ketika engkau tidak menyerah. Engkau tidak perlu bunuh diri, engkau tidak perlu membalas suamimu dengan yang jahat. Berjalan maju aja Eli, yang namanya berharga mulia dan aku sangat mengasihi. Berjalan maju memang dengan cucuran air mata sakitnya di sana sini, tapi pulangnya percayalah proses hidupku selalu ditutup. Dengan pulang bengbawa berkas-berkas sambil bersorak-sorai, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi enggak usah takut, kita ini hari ini cuma dilempar iblis intimidasi yang buat saudara mundur. Lah kalau mundur janji Tuhan, saya selalu berkata sama jemaat saya, saya bilang gini, enggak usah takut. Maju aja ngerti, enggak ngerti, enak, enggak enak, sudah enggak usah banyak tanya. Kenapa ini Tuhan, mengapa ini Tuhan, sampai kapan itu yang membuat saudara makin berkecil hati. Gimana Bu Eli, maju aja, toh di depan. Kita sebagai anak Tuhan itu selalu ditutup dengan tiga J. Saya selalu ngomong dengan jemaat seorang yang konseling, yuk. Saudara tau, di depan itu Tuhan sudah sediakan apa? J yang pertama, janji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan enggak pernah lalai menepati janjinya. Artinya, hari ini engkau enggak mengerti, hari ini engkau belum melihat, tapi janji itu pasti sedang dalam perjalanan untuk digenapi apa yang ada di depan. Yang kedua adalah C, jalan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Hari ini memang jalan ikut Tuhan enggak gampang, bonyok, cucuran, air mata, sempit, sesak. Tapi jalan ini selalu menuju kebenaran dan kehidupan. Daripada pilih jalan dunia nyaman-nyaman, ada jalan yang disangkanya lurus, ujung-ujungnya maut. C yang ketiga apa? Jaminan bahwa Tuhan sudah mengalahkan dunia. Artinya kita semua tidak akan pernah gagal. Keluar lebih dari pemenang. Amin. Yang ketiga, yaitu kuasa, kuasanya Tuhan yaitu selalu ingin memberkati. Yuk buka berikutnya ayub. Kita baca lagi ayub. Ayub 12. Oh tiga hal, kita buka dulu powerpointnya langsung. Ayub 12 ayat 14. Jadi kita percaya bahwa ayub 12 ayat 14 dan 16. Kita baca dulu. Ayub 12 ayat 14 dan 16. Bila ia membongkar, tidak ada Pak Saudara yang dapat membangun kembali. Kita percaya bahwa dalam proses hari ini, kita ini lagi direnovasi. Orang direnovasi itu semua jangan dilihat. Keuanganmu ya pasti tidak baik. Rumah tanggamu yang tidak baik. Lihat kehidupan semua yang tadinya nyaman, dibongkar. Direnovasi. Tapi nanti kalau sudah selesai proses renovasinya Tuhan, semua pasti indah. Percayalah itu. Saya melihat dulu di 10 tahun lebih, 13 tahun ditarik mundur, semuanya gelap. Hidup saya terpuruk, tanpa punya pengharapan, tanpa punya masa depan, punya suami selingkuh, anak masih kecil, saya tidak bisa kerja. Semuanya gelap. Lihat anak-anak masih kecil-kecil, hidup dalam kepahitan, semuanya ambruk. Tapi ketika Tuhan berkata, ini cuma ujian. Dan saya bersyukur melewati proses demi proses, hari demi hari bersama Tuhan yang menanggung. Tidak melampaui kekuatan saya sebagai manusia. Hari ini saya sudah melihat bagaimana anak-anak saya sudah lulus universitas. Lulusnya sudah tidak main-main. Tuhan kasih promosi suma kumlot dan satu sudah menikah, dapat jodoh yang terbaik. Semua itu karena percaya bahwa Allah itu turut bekerja. Lihat ya. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Artinya yang pertama saya singkat nanti, kuasa membuka dan menutup pintu. Hari ini percayalah, melewati masa-masa tersulit. Saudara harus berserah. Karena yang bisa mengambil beban berat hidup saudara dan saya itu hanya Tuhan. Hari ini yang sudah punya solusi dibalik pencobaan yang saudara dan saya alami, solusinya Tuhan yang sudah pegang. Pastikan jangan pernah lari. Hidup kita hari-hari ini harus berserah, bukan menyerah. Beda. Berserah kepada Tuhan. Kalau menyerah, menyerah kepada keadaan. Kita punya Tuhan, jangan pernah menyerah. Yang berikutnya, 16. Kita baca, 16. Pada dialah, lihat ya. Apa saudara? Kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Buka powerpoint saya. Hari ini percayalah kalau kita melewati masa tersulit, maka berserahlah. Bukan ini. Oh ya, ini betul. Jadi hari ini tidak ada jalan lain selain kita cuman menguatkan hatimu, bukan kepada fakta. Makin lihat fakta, hidupmu makin terpuruk. Imanmu makin goyah. Semangatmu makin kecil sehingga engkau tawar hati. Dan firman Tuhan berkata, jika pada masa kesesakan engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Tapi kalau kita kuatkan hati, kita akan tenang dan percaya, maka disitulah kita menjadi kuat. Amin. Dengan tinggal tenang dan percaya, jangan sampai hari ini melewati masa tersulit. Lihat goyah, lihat saudara bilang gini, aduh mati aku Tuhan. Tuhan bisa enggak ya? Bisa. Kenapa yang pertama kita belajar dari kitab Ayub. Kalau kita menguatkan hati sama Tuhan, kita percaya Tuhan itu punya kuasa untuk membuka dan menutup pintu. Kalau pintunya masih ditutup, mau doa puasa, mau melayani, mau sudah sumbang gereja. Kita tidak bisa mengubah keputusan Tuhan untuk menyelesaikan kehendaknya. Tapi kalau sudah waktunya, walaupun saudara mungkin enggak punya bukti baik. Walaupun mungkin hari ini kau bangkrut-krut-krut, sudah rasanya Bu Eli sulit. Saya sudah enggak punya modal usaha. Ada kesaksian seseorang yang hari itu dia sudah enggak punya modal. Toko kecil saudara. Sementara yang ada di sekitarnya tokonya besar-besar semua. Secara akal dia mau bermain di harga juga pasti kalah. Tapi ketika dia punya iman, dia tahu berkat itu ada di atas kepala orang benar. Dia cuma percaya. Tiap kali buka toko, Bapak ini bilang gini, toko ini diberkati Tuhan. Toko ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kesaksian Bapak ini. Toko yang kecil hari ini bisa membeli toko yang besar-besar di sampingnya. Itu semua secara akal. Dia bilang enggak masuk akal. Tapi kalau Allah yang bekerja, apa yang mustahil bagi manusia? Bukan bagi Allah. Amin. Kalau dia sudah buka pintu, cuma balik telapak tangan. Saudara mau diberkati orang yang saudara enggak kenal. Mungkin saudara bilang, ini orang ini dulu kuwalit loh ya. Kok bisa ya? Justru orang pelit ini yang dikirim Tuhan, bantu aku. Lah kita percaya, orang pelit sekalipun kalau Tuhan yang gerakan hatinya, yang pelit jadi orang penolong loh saudara. Amin. Yang berikutnya, lihat. Kuasa kemenangan. Enggak. Yang kedua ya itu kuasa kemenangan. Yang ketiga, kuasa mengendalikan akhir jalan hidup saudara dan saya. Nah, kuasa membuka dan menutup pintu. Jadi percayalah masa tersulit. Yuk, hari ini kita pulang. Sudah jangan lihat fakta. Jangan lihat keadaan bu. Senyatanya memang keadaan saya minus. It's okay. Yang minus, minus, minus kalau Tuhan sudah buka pintu dengan caranya yang ajaib, yang minus bisa dibuat surplus. Amin. Berikutnya yuk kita lihat. Kalau kita lihat bagaimana kuasa membuka dan menutup pintu. Kita tahu proses kehidupan Ayub itu paketnya lengkap. Mungkin saudara hari ini ngalami paket kedukaan. Iya, Bu Eli. Kehilangan? Iya, Bu Eli. Kerugian? Iya, Bu Eli. Penyakit? Iya. Aib? Iya. Ayub ngalami, saudara. Yang namanya duka, rugi, anak mati, penyakit, semua. Aib. Lima hal ini Ayub ngalami. Padahal Ayub ini orang yang salah, takut Tuhan, orang benar, menjauhi kejahatan. Tapi lihat apa yang dilakukan, yang terjadi hari itu. Dia ngalami yang namanya pintu yang semua ini dia masuk. Tapi lihat, kita lihat pintu yang Tuhan buka di akhir. Di Ayub 42, ayat 12 sampai 13. Ayub 42, ayat 12 sampai 13. Nah, kita sering melihat Ayub. Saudara klaim sama Tuhan. Tuhan, Ayub diberkati. Tapi saudara tidak melihat bagaimana paket awalnya. Awalnya bonyok semua. Tapi Tuhan itu tetap ala yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Bahkan saya percaya, Ayub itu kalau tidak menyerahkan hidupnya, menguatkan hatinya sama Tuhan. Kira-kira ada orang seperti Ayub bunuh diri, saudara. Tidak bakal kuat. Mungkin Ayub bilang gini, apa sih artinya hidup kalau semua anak saya mati? Sudah mati, bangkrut. Bangkrut, penyakit lagi. Setelah itu banyak penghakiman atas hidupnya, bahkan istrinya sendiri menghakimi dia. Kira-kira, apa artinya hidup seperti Ayub? Tapi waktu Ayub menguatkan hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan dia kekuatan sampai pada akhirnya. Kita baca. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Jadi kalau kita ngalami proses, jangan lihat masa lalu terus. Dihitung-hitung dulu punya rumah, sekarang bangkrut. Usaha dulu omsetnya, mungkin omsetnya besar, sekarang Bu Eli sudah merosot sampai 70 persen. Masih ada harapan enggak? Mungkin hari ini, jangan lihat sudah. Yang sudah berlalu izinkan ketika kita melibatkan Tuhan, hati yang hancur. Walaupun masa lalumu, mungkin saudara bilang ini, Bu, semua kebangkrutan ini salah-salahnya suami saya. Karena suami saya serakah, ngambil investasi yang cepat kaya, akhirnya kita bukan kaya, malah bangkrut. It's okay. Tuhan tahu enggak, saudara ini manusia yang lemah, tahu. Tapi yang Tuhan mau, akui pelanggaran. Datang sama Tuhan dengan hati yang hancur. Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, menjalani hari ke hari. Lihat ya, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 untas, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai bertina. Berikutnya 13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah, buka powerpoint saya. Kita percaya, jangan lihat yang sudah terjadi. Hari ini ngelewati masa tersulit, yuk kuatkan hati saja sama Tuhan. Tuhan pasti ambil alih beban beratmu, dia pasti ikut bekerja di dalam setiap masa-masa tersulit. Itu mendatangkan kebaikan. Jangan pernah berpikir negatif, karena kita semua orang benar yang ingin diberkati Tuhan. Amin. Yuk lihat powerpoint. Nah ini, apa yang terjadi di masa lalu, itu karena Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Yang selanjutnya, itu selalu berbicara lebih. Berkat lebih, kebahagiaan lebih, panjang umur, sampai lihat keturunan 4. Keturunan ayub bisa melihat bagaimana kehidupan yang luar biasa. Amin. Saudara enggak perlu berkecil hati, kalau dapat sesuatu yang lebih dari sebelumnya, maka kita hari ini harus reka. Sudahlah kuatkan hati saja sama Tuhan. Jangan terus lihat kerugiannya dihitung, kehilangannya dihitung, rasa sakitnya dihitung terus. Makin dihitung, dihitung berarti saudara tidak mempercayai Tuhan. Tapi semakin saudara tidak segan-segan seperti seorang Abraham, Tuhan juga akan memberkati saudara dan saya juga tidak segan-segan lagi. Yang berikutnya, yuk bagaimana kuasa kemenangan? Buka. Satu hal ayat yang ketika saya terpuruk, saya lihat ayat ini ya, Masmur 10 ayat 12. Waktu saya mengalami keadaan yang begitu sulit, tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada bukti baik, semua masa depan saya terlihat suram. Ini ayat ini yang menjadi juga pegangan buat hidup saya. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Saudara dan saya mungkin hari ini tertindas hutang, tertindas pelakor, tertindas jerat hutang, tertindas mungkin fonis penyakit kanker dan sebagainya. Tapi sekali lagi bersama Tuhan, kita pasti mengalami kemenangan. Amin. Hari ini jangan berpikir kalau Tuhan diam, dia itu tetap ada di baiknya yang kudus, bukan tidur tapi mengamat-ngamati. Kalau dia mengamat-ngamati, dia itu Tuhan yang berjalan dengan Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Walaupun dibiarkan melewati dapur api, tapi kalau Tuhan yang setia, dia tetap berkata, nak lewati aja dapur apinya. Sekalipun makin panas, percayalah, aku Tuhan Allah yang tidak akan membiarkan engkau. Api yang kau lewati tidak pernah membakar, menghancurkan hidupmu. Amin. Kita percaya itu. Yuk tiga hal buka. Nah ini, saudara kalau intimidasi iblis, lagi paksa saudara lihat besarnya kerugian, rasa sakit. Saudara perlu mengucapkan ini. Saya tiap pagi kalau buka mata, iblis selalu, uh taruh sebelum baca firman, uh taruh yang namanya fakta buruk, yang namanya pemikiran, jangan-jangan, jangan-jangan. Uh itu banyak saudara. Tapi waktu kita mengisi dengan firman, saya selalu berkata, saya selalu berkata di depan iblis, saya teriak waktu bangun tidur, saya bilang gini. Tuhan ku pasti bangkit menolong, enggak akan enggak. Tuhan ku pasti mengulurkan tangannya, membawa aku keluar dari masalah. Dan Tuhan itu selalu ingat bahwa kita ini sebagai biji matanya. Amin? Kita bukan anak-anak yang dibuang, justru kita ini anak-anak yang spesial, biji matanya lewat proses, supaya saudara dan saya tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Itu sebabnya hari ini siapa yang lagi ngalami masa tersulit? Percayalah, katakan Tuhan, aku tidak takut. Sekalipun engkau belum membuka pintu, tapi aku percaya engkau pasti bangkit untuk menolong aku. Dan engkau pasti mengulurkan tanganmu untuk membawa aku keluar dari yang namanya padang gurun untuk masuk ke negeri yang berlimpah susu dan badunya. Amin? Dan Tuhan mengatakan bagaimana kita selalu dalam ingatannya. Itu tadi, diamat-amati karena saudara itu spesial berharga biji matanya yang pasti dipelihara di masa-masa tersulit, tidak dibiarkan untuk berjalan sendiri. Berikutnya yang terakhir, yuk hari ini percayalah kita semua pasti melihat kemenangan. Pulang dari tempat ini, tidak usah melihat lagi fakta. Percayalah, fakta yang terjadi itu cuma ujian. Kalau imanmu teguh, engkau tetap setia mengikut Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang mengubah keputusanmu untuk tetap setia kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan jauh lebih setia. Amin? Dia sudah tahu solusi yang terbaik. Yuk kita lihat kuasa. Nah, kita seringkali melihat banyak orang yang hari-hari ini lemah. Salah satunya karena saudara sering membandingkan hidup orang berdosa. Banyak ibu-ibu yang saya konselingi, seringkali dia bilang gini, Bu Eli, saya sakit hati. Kenapa? Kalau saya lihat sosmednya pelakor, wanita yang mengambil suami saya. Saya melihat orang berdosa kok dibiarin hidup ya, Bu Eli. Hidupnya enak loh, Bu Eli. Diajak ke luar negeri. Diajak jalan-jalan. Semuanya hidupnya di-upgrade. Sementara suami saya kalau pulang, isinya cuma caci, maki, kebun, binatang. Semua ditimpakan sama saya. Lepas saya sudah mengasihi, mengampuni. Saya sudah siapkan makan yang terbaik, kesukaannya. Malah enggak dimakan, malah caci, maki, kebun, binatang keluar. Sementara, Bu Eli, kalau saya baca handphonenya suami chatting dengan wanita itu, enggak pernah ngomong kebun, binatang, Bu Eli. Yang diomongin, honey, my sweetheart, I miss you. Kalau ketemu saya, Bu Eli kayak musuh benar-benar, Bu Eli. Bu Eli, rasanya Tuhan enggak adil. Mana keadilan Tuhan? Saya cuma bilang, Bu, sudah lah, Bu. Perasaan Ibu jangan lebay. Percayalah hidup ini, apa yang ditabur, kita pasti nuai. Enggak usah takut. Orang yang hari ini nyakiti hidup Ibu, sekalipun hidupnya terlihat enak, tapi dia enggak tahu ada sesuatu yang harus dibayar. Mungkin, Bu, biarin aja, dia lagi gesek kreditkan. Gesek, enggak perlu bayar, tapi nikmati ya. Nikmati luar negeri, nikmati mobil mewah, uang suami. Uh, nikmati. Tapi suatu kali, Bu, makin banyak geseknya. Saya tanya sama Ibu ini, bayarnya makin mahal enggak, Bu? Iya, iya. Nah itulah, Iblis itu pintar menutupi semuanya. Jujur, saudara, jangan diiming-imingi dengan kenikmatan dunia yang cepat kaya, cepat sukses tanpa pikul salib. Enggak ada itu, saudara. Ikut Kristus, tetap harus setiap pikul salib, setiap hari. Tapi ujung-ujungnya selalu ditutup dengan mahkota kemuliaan dan berkat di atas segala berkat. Amin. Dan kalau saudara lihat, karena waktunya cepat, ya. Ayub 4.2, ayat 7-8. Kita lihat saja sekilas bagaimana kehidupan teman-teman ayub. Mungkin, saudara, hari ini lihat kehidupan orang berdosa. Kehidupan di masa sulit, saudara, mungkin lihat kok enak, kok enak, kok enak. Sementara kita hidup orang benar, kok harus menjalani, tapi enggak usah ngiri. Mungkin saudara bisa baca nanti di rumah, buka aja powerpointnya, supaya waktunya terus berjalan. Buka, kalau saudara baca nanti di masmur. Nah ini, orang yang hidup berdosa. Saudara perlu tahu ya, saya itu pernah didatangi satu orang konseling. Dia itu pernah pergi ke dukun. Dan dukun ini bilang gini, setiap apa yang diminta, itu selalu kelihatannya ada hasilnya. Tapi itu bukan sesuatu yang hari ini enggak beresiko. Itu dukun itu ngomong loh, saudara ya. Ketika seseorang minta kekayaan, minta berkat dari seorang dukun. Saudara tahu, saudara itu sedang memindahkan berkat anak cucu. Saudara sudah ambil down payment duluan. Tangkep ya saudara. Saudara ambil berkat anak cucu. Dan saudara tanpa sadar dengan menikmati apa yang dari iblis itu tutup berkat anak cucu. Tangkep saudara. Jadi jangan pernah bangga dengan sesuatu yang dinikmati dari dosa. Saudara bukan menikmati hasil dosa, karena upah dosa itu jelas maut. Saudara ngambil menutup berkat anak cucu, untuk saudara ambil. Dan saudara nutup masa depan berkat anak cucu. Tapi buat kita yang hari ini, khususnya istri-istri yang selalu main perasaan, ya. Saudara enggak ada kata rugi. Saya mengalami proses 13 tahun, disakiti saya tidak pernah labrak yang namanya wanita topat pelakor. Sekalipun rumahnya itu dekat sama saya. Saya tinggal satu area komplek perumahan yang cuma beda blok. Hari itu anak-anak saya bilang gini, mah kita tahu loh mah rumahnya di mana. Ayo mah, aku mau siapin telur busuk mah. Kita lempar itu wanita dengan telur busuk mah. Ayo mah, ayo mah, kita tahu rumahnya cuma dekat. Tapi buat saya, saya bilang gini enggak usah. Enggak perlu lempar apa-apa. Kita lempar doa, lempar kasih aja. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka upah kita sudah impas. Apa yang dari Tuhan harusnya kita nikmati, kita enggak nikmati. Tapi kalau kita hari ini enggak perlu balas jahat, kita lempar doa, kita lempar kasih. Biar Tuhan yang berhak menghakimi, kita nanti akan dapat berkat Tuhan setiap hari. Dan jujur hari ini Tuhan buktikan, waktu saya lempar doa dan kasih buat wanita yang merusak rumah tangga saya, saya tidak membalas kejahatannya dengan kejahatan. Apa yang saya nikmati, buka ayub 4.2 berikutnya. Orang benar itu apa berkatnya saudara? Orang yang benar ada enggak ya? Nah ini, ini yang saudara akan nikmati nanti baca di ayub 4.2 ayat 10 dan 16. Saudara dan saya akan menikmati pemulihan berkat pelipat gandaan dan kebahagiaan sampai anak cucuk. Saya hari ini bersyukur buat Tuhan, orang dunia dulu bilang gini, anakmu pasti rusak, anak-anakmu pasti seks bebas, narkoba. Tuhan buktikan sampai waktu anak saya menikah, saya nangis, saya sudah selesai. Tiga hal saya, kesaksian paling tiga menit. Orang waktu ngomong dengan hidup saya, orang bilang gini, kamu lihat ya, suamimu seperti itu, suamimu nutup rasa bersalah, itu hanya dengan uang dan uang. Anak-anak sekolah di luar negeri, orang bilang gini, narkoba, seks bebas. Tapi ketika saya berjalan bersama Tuhan, saya bilang, Tuhan waktu saya berjuang jadi orang benar, Tuhan pasti memperhitungkan keturunan orang benar. Sekalipun saya enggak bisa mengamati mereka yang sekolah di luar, hidup saya terbatas. Tapi saya ingat janji Tuhan, waktu engkau melayani aku dengan baik, Eli. Aku akan melayani anak-anakmu dan seisi rumahmu juga dengan baik. Wow. Hari itu saya pegang janji Tuhan, dan waktu menikah, saya benar-benar takjub dengan karya Tuhan. Kalau orang lihat, anak saya itu anak yang trendy, anak yang benar-benar bukan yang kuper. Saudara tahu, waktu menikah di depan altar kudusnya Tuhan, yang saya lihat, pendeta yang memberkati bilang gini, Saya melihat kehidupan sampai di dalam pernikahan, anak saya tetap menjaga kekudusan. Itu yang membuat saya takjub, saudara. Saya berkata gini, Tuhan apa yang didakwa dunia enggak sama. Dan hari ini, anak ini melayani Tuhan. Saudara lihat ya, orang benar itu keturunannya diberkati. Dan anak saya yang kecil yang sudah lulus dari sekolah universitas terbaik di dunia, waktu cari kerjaan, lulus. Dia bilang, mam, doakan saya, saya mau cari pengalaman kerja, sementara di Amerika, resesi besar-besaran. Untuk cari kerjaan enggak gampang. Oke, saya cuma bilang gitu, saya cuma berdoa singkat. Dan teman-temannya pada pulang, dia dapat pekerjaan hari ini yang terbaik, Tuhan sediakan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk, bangkit berdiri. Saudara percaya di masa yang tersulit, enggak perlu takut. Jalani aja. Toh, di masa tersulit, saudara disertai apa? Saudara yang pertama, kuasa Tuhan untuk membuka dan menutup pintu. Yang kedua, yaitu kuasa kemenangan. Yang ketiga, kuasa untuk mengendalikan akhir jalan hidup orang benar. Orang benar enggak akan pernah meminta-minta, saudara. Orang benar justru, kita percaya ya nanti di akhir jaman masa sulit kalau saudara hidup benar. Saudara itu akan menjadi Yusuf-Yusuf di akhir jaman. Di tengah masa resesi, saudara enggak akan minta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Amin. Kami bersyukur buat siang ini kau hadir tengah-tengah kami. Kau memegang setiap tangan kami. Kami yang hari ini hidup dalam ketakutan. Kami yang hidup di dalam masa-masa tersulit. Mungkin saudara berkata, Tuhan aku sudah enggak tahu aku harus berbuat apa. Aku sudah enggak tahu lagi, Tuhan, apa yang harus aku ambil keputusan aku di tengah masa-masa yang terjepit hari-hari ini, Tuhan. Tapi satu hal ketika kami mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami bangkit, Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami tidak lagi berpikir negatif tentang proses kami. Kami bukan korban masalah, Tuhan. Kami bukan hari-hari ini orang yang ditetapkan, Tuhan, untuk menempah bencana demi bencana. Tapi kami adalah pahlawan-pahlawan Kristus melewati proses hidup kami, Bapak. Kami percaya, Tuhan, melewati masa-masa yang tersulit. Tuhan pegang tangan kami. Tuhan gandeng tangan kami. Sekalipun melewati sungai yang arusnya geras, kami tidak akan pernah dihanyutkan, Bapak. Karena kami tahu ada kuasamu yang menyertai kami. Kuasa untuk membuka pintu. Kuasa kemenangan. Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Bahkan sampai di akhir kehidupan orang benar. Engkau sudah pegang kendali. Terima kasih, Bapak. Kami bersyukur biar anak-anakmu pulang dari tempat ini. Kami semua diubahkan. Kami tidak punya mental-mental pecundang, tapi mental orang benar. Yang tidak takut menghadapi tantangan apapun. Kami pasti kuat menanggung segala perkara. Sampai tiba pada waktunya, Tuhan. Kami memperlihat segala sesuatu indah pada waktunya. Berkati setiap kami yang dengan berbagai macam pergumulan hidup. Engkau sudah punya solusi. Jalan keluar yang terbaik. Engkau Allah yang setia, Tuhan. Menyertai kami. Berkati Tuhan gereja ini. Berkati hamba-Mu, Buhan, Pak Lito, dan Bu Lipan. Kami percaya setri di Jakarta ini akan dikirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak berkati setiap yang sudah melayani hari ini. Biar ceripaya mereka tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Amin. Terima kasih Bapak berkata.